Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rusmin Sanghaji akan menemani Anda pada hari ini, tanggal 6 Oktober 2021 selama beberapa menit ke depan dalam acara TV Siber Malut yang menyajikan info-info terkini dan berita aktual yang transparan. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-76 tahun 2021 Kodim 1508 Tobelo menggelar kegiatan serbuan vaksinasi di Gedung Ibu Alamo Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara pada selasa tanggal 5 Oktober 2021. Kepala Komandan Kodim 1508 Tobelo Letkol Infantri Iputu Witarsana Eka Putra, saat dikonfirmasi awak media Siber Malut mengatakan, kegiatan vaksinasi ini sekaligus untuk memperingati hari ulang tahun TNI ke-76. Yang merupakan bentuk kemanunggalan TNI dengan rakyat, sejalan dengan tema pada hari ulang tahun TNI ke-76 bersatu berjuang kita pasti menang. Selain itu, serbuan vaksin tersebut adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam program percepatan pemberian vaksin kepada seluruh penduduk Indonesia. Vaksinasi ini merupakan langkah penting dalam membatasi penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Dengan terbentuknya kekebalan tubuh, tentu harapannya adalah bangsa ini sembuh dari pandemi dan aktivitas bermasyarakat bisa kembali normal, ujarnya. Vaksinasi dilakukan secara terus menerus tiap hari guna untuk percepatan target vaksin, namun khusus hari ini dilaksanakan bertepatan dengan hari ulang tahun TNI ke-76. Dalam kesempatan vaksin kali ini peserta vaksin dan Forkopimda Kabupaten Halmahera Utara langsung bertatap muka via virtual dengan Forkopimda Provinsi Maluku Utara, ungkapnya. Kegiatan serbuan vaksinasi ini melibatkan tim vaksinator dari Puskesmas Tobelo, Puskesmas Gorua dan Puskesmas Pitu. Sementara, vaksin yang digunakan jenis vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Akhirnya, sekian info yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Rusmin Sangaji pembawa acara TV Siber Malut pada hari ini mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tobelo Maluku Utara reporter Siber Malut Alfandi Sangaji melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!